Wah, kering-kering. Nah, yang tadi duduk pas kamu bangun dan ngeliat ada yang duduk di sebelah kamu itu. Itu sosoknya apa? Perempuan? Perempuan. Perempuan. Itu sampai ngikutin aku di kosan baru. Oh my God. Sampai ke kosan baru itu ngikutin juga. Wih, serem banget ya dengar suaranya, ngeliat sosoknya, bahkan pas udah pindah pun kamu masih digangguin. Waduh, 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 waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spooky for Nightmare Site di mana malam hari ini kita akan nelfon salah satu di antara kamu dan bercerita langsung pengalaman seramnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like jika kamu suka konten ini. Dan ingat, jangan pernah nonton Spooky for Nightmare Site ini. Sendirian. Dan untuk kamu yang baru aja nonton channel Youtubenya Aden Radio, setiap seri sampai Jumat kita selalu kasih konten-konten seram nih. Setiap jam 8 malam ada Spooky for Nightmare Site, dan juga testi misteri, bahkan mungkin penelusuran juga. Jadi, subscribe ya. Jangan lupa. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Anissa. Halo Anissa, apa kabar? Halo, baik. Oke. Anissa tinggal di Bandung, Anissa? Ya. Tinggal di Bandung? Ya, kebetulan. Dari luar Bandung, cuma di Bandung ngekos. Oh, ngekos di Bandung. Asli berarti bukan di Bandung. Oke. Pengalaman serem apa nih yang pengen diceritain di Spooky for Nightmare Site nih? Anissa? Mungkin ini kan dari, karena sekarang sudah masuk kuliahnya offline ya, jadi mungkin ini lebih ke pengalaman horror yang aku dapetin setelah merasakan tinggal di Bandung. Oh, oke. Di kosan berarti atau di kampus? Ya, di sana. Di kosan ya? Oke. Gimana ceritanya? Iya. Jadi gini, awalnya kan saya mau bareng sama teman-teman ngekos, cuma nggak dibolehin karena satu hal dan lainnya. Nah, jadi pindahlah, nyari kosan terdekat di daerah sini. Nah, terus udah gitu, awalnya berjalan lancar lah itu sih kosan. Cuma makin ke sini, makin ke sini, kok makin beda. Oke, nah kosan yang kamu tinggalin itu kosan yang gimana nih? Apakah yang enakin sebenarnya gitu, nggak yang rumah tua atau gimana gitu? Enggak, jadi sebenarnya saya tuh sekarang udah pindah dari kosan itu, karena udah nggak kuat. Udah nggak kuat. orang-orangnya gitu. Jadi, ini masih kejadian baru di tahun ini. Sebenarnya kalau saya, maaf suaranya putus-putus. Oke, aman-aman. Sebenarnya kalau saya masih tinggal di kosan sana, abisnya itu bulan ini, bulan Februari. Cuma karena saya nggak kuat, karena satu perlakuan si bapaknya, yang kedua itu ditambah sama makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Oh, gitu. Kalau sekarang berarti udah pindah ya? Tidak, udah pindah. Nah, tadi salah satu alasannya selain mungkin lingkungannya adalah gangguan makhluk-makhluk yang ada di sana. Berarti sering banget diganggu di sana ya? Awal mulanya itu gimana? Awal mulanya itu gini, saya kan di situ kayak tadinya, di situ tuh udah pas mau pindahan nih, sebelumnya udah bilang ke orang tua saya, Nah, di sini ada sesuatu hal yang yang di semua tempat itu ada, gitu. Kayak misal hantunya, yaudahlah hantu-hantu biasa gitu loh, kayak hantu pada umumnya, yang kayak poci kayak gitu-gitulah. Nah, saya udah bilang ke mama saya gini, Mah, di sini ada, cuman yaudahlah hidup masing-masing, karena di setiap tempat pasti ada. Oke, jadi kamu ngerasain ada sesuatu yang nggak enak gitu ya, di situ. Terus? Rasa. Soalnya pas di situ, pas saya pindah, diantarkan sama orang tua saya. Terus ternyata pas saya ke situ, kamar saya udah dipindahin sama orang lain. Udah saya nggak banyak ngomong. Oke. Terus? Terus, lama-kelamaan, di situ kan, berarti saya stay baru berapa hari gitu ya. Udah kayak bangun-bangun di jam 2 jam, pokoknya malam bangun atau belum tidur di jam 12. Sekitaran jam 12 sampai jam 2 pagi. Tapi suka ada yang nyuci. Ah, nyuci? Suka ada banyak suara. Iya, banyak suara yang nyuci kayak gitu. Jum 2 pagi. Oke. Karena kan kamar mandinya di luar ya. Banyak ada suara yang nyuci kayak gitu. Terus kayak, itu aku masih takut gitu kan. Takut. Karena, kayak waktu aku pernah cerita itu, penerimaan diri akunya belum kuat. Masih takut. Masih takut. Masih takut kayak, kayak gimana ya, di jam 2 pagi, orang-orang udah pada tidur, masa ini nyuci gitu. Terus emang paginya juga nggak ada, kayak jemuran suara ini itu nggak ada. Nggak lancis. Kayak itu tuh hanya di, ya kayak nggak ada jemuran. Yang baru lah gitu, apa gimana. Nah, terus udah kayak gitu. Saya kan disitu, saya disitu tuh cuman bertahan 2 bulan kurang. Karena banyak kejadian aneh juga ya, kayak gini. Tiba-tiba si Bapakosnya bilang, kayak, kamu dimana? Ditelepon ini kan. Biasanya kan saya pulang dari kampus itu, maghrib. Karena kan jadwalnya jadwal sore. Maghrib baru keluar. Kita lagi di luar nih sama teman-teman aku kan, berempat. Ditelepon ini dimana, dimana. Maksudnya kayak nggak ada urusan kan, sama-sama si Bapaknya. Terus aku tanya, kenapa Pak? Nggak apa-apa. Udah besoknya ditelepon lagi. Ternyata dia tuh bilang, mau nyimpen sesuatu di rak nyamuk aku. Katanya mau ngerenovasi rak nyamuk gitu, Mak. Oh, rak. Ya, buat di itu ya. Oke, oke. Lanjut. Ya, cuman. Kan nggak masuk akal ya, soalnya itu tuh udah rapih, udah bersih, udah nggak ada apa-apa. Terus ternyata itu disimpenin, disimpenin sesuatu hal yang kita tuh nggak bisa, nggak bisa ngerasain sampai-sampai, ada satu fase di mana aku ngajak teman-teman aku, semua mau teman cewek, mau teman cowok, aku bawa ke situ. Karena aku tuh pengen mereka ngerasain apa yang aku rasain. Aku sebenarnya halusinasi atau benar gitu. Terus sampai akhirnya, kita tuh kan ada jam-jam jeda nih di kampus. Jadi mereka tuh pada ke kosan aku, karena kosan aku paling deket lah dari kampus gitu. Nah, kita di situ, kita di situ, mainnya tuh kayak sesek. Padahal ruangan ini di depan, terus ngadep jendela kayak gitu kan. Cuman jadinya tuh sesek. Terus kayak udah sempi. Kayaknya tuh perasaan tuh pengap, sempi gitu. Kayak nggak rapih kayak gitu-gitu. Terus ternyata, terus ternyata ada sesuatu hal yang emang, apa, itu tuh disimpenin gitu. Biar aku sebagai penghuninya nggak nyaman. Kayak gitu. Oke. Tapi itu yang kamu rasain ini, kayak ngap dan ini tuh, ketika hanya ada di kamar itu ya, ada di dalam kamar kamu. Ketika kamu keluar, nggak ngerasain apa-apa. Nah, teman-teman kamu juga akhirnya ngerasa hal yang sama, atau hanya kamu aja? Ngerasain. Ngerasain juga. Ngerasain. Ngerasain sampai nggak enak gitu ya hawanya ya. Ngerasain nggak enak, panas. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya aku kan pulang nih ke kampung kan. Ke rumah asal aku. Nanya lah aku di sana, karena kan aku nanya ke saudara aku nih, ini yang aku alamin bener apa nggak. Sampai akhirnya dibersihin lah. Maksudnya dibantui sama orang yang ngerti, yang ngerti kayak gitu. Oh ternyata emang beneran ada. Sampai akhirnya itu udah dibersihin. Teman-teman aku balik lagi ke kosan aku, dari jam, dari maghrib sampai jam 10 malam, nggak kenapa-napa. Maksudnya kita happy gitu. Nggak ada rasa pengapas itu nggak ada. Tapi kamu sempat lihat sesuatu gitu, sosok apa di kamar kamu ini? Sempat. Lihat apa waktu itu? Selain denger ada yang nyuci, ngerasa nggak enak, mungkin ada satu sosok yang akhirnya terlihat sama kamu, dan itu di mana? Dan pas saat apa? Jadi itu tuh, yang ini klimaksnya ya. Yang bikin aku capek, capek di situ, aku tuh sampe ngadepin sama si bapaknya. Udah mau uang. Masalah-masalah kayak finansial di situnya, peruangannya sebagainya. Nah terus, terus si, apa, si airnya, si airnya tuh, air si kosan tuh, sama si bapaknya, nggak tahu dipermainin, nggak tahu gimana, aku nggak ngerti. Padahal tadinya air itu jalan, dia tuh bikin alesan, bahwa mau bikin sumur bor, katanya gitu. Terus yang nggak masuk akalnya, kamar aku tuh mau ditembusin sama si sumur bor itu. Tapi di kosan-kosan, di kamar-kamar yang lain itu, nggak ada yang digituin sama si bapak kosan? Nggak ada yang digituin sama sekali. Paling, cuman kayak yaudah, wajar kayak biasa. Aku tuh nggak tahu si bapaknya itu punya apa gimana, sampai ngerasa aku tuh disitu, nggak keganggu. Karena aku nanya, nanya ke orang yang, tahu di rumah aku tuh, dia tuh ngerasa keganggu, karena kehadiran aku. Padahal aku disitu cuman, kayak kasarnya ya, kayak cuman tumpang tidur doang, nggak kayak aneh-aneh juga. Karena aku juga nggak kayak, bawa yang aneh-aneh gitu. Ketika kamu datang ini, menjadi sebuah ancaman gitu ya, kayaknya buat si bapak kosan ini. Kayaknya. Oke. Klimaksnya tadi ya. Oke, klimaksnya tadi gimana? Soalnya itu tuh disitu tuh, banyak. Makhluknya bukan cuman satu doang, kayak yaudahlah kalau misri kayak gitu, sampai ada di titik itu tuh ya, aku tuh kan nginep, karena nggak ada air itu, nginep di kosan temen aku, yang di Taman Saribawah, terus pindahlah ke temen kosan aku, yang di kosan aku sekarang ini, pindahlah aku ke DU, terus aku pindah lagi, aku kan ngerasa capek ya, sebagai manusia gitu, yang aku punya kosan, tapi kosan aku sendiri kok kayak gini gitu. Sampai pas aku datang, ke situ malem-malem, pas aku duduk, kayak udahlah capek, terserah mau ada apapun itu, karena itu udah rame banget sama yang kayak gitu. Udah rame, karena aku kan disitu udah kosong nih beberapa hari kan, jadi otomatis itu tuh, kamar makin penuh, makin penuh, makin penuh ya gitu ya. Terus, udah kayak gitu aku ngomong, terserah, kasar ya aku ngomongnya secara kasar, karena udah nggak bisa kontrol lagi emosi aku gitu. Terserah lah gimana-maneh, bagaimanapun itu, saya mah mau tidur, terserah udah capek, mau istirahat, jangan ganggu, bilang gitu. Eh, pagi-paginya pas aku bangun, duduk samping aku, kayak, aku tuh marah ya, kayak, ngapain sih kamu ngikutin ini, saya kan disini mau ngapa-ngapain, aku marahkan ke itu kayak, ngapain juga gitu, nggak ada untungnya ke aku kayak gitu, karena kan, gini, karena kan, gini, kalau misalkan dia ngerasa aku nggak nyaman, itu yaudah sih, nggak ngomong gitu, jangan sampai, apa, bikin, bikin aku nggak nyaman dengan hal yang, kayak gini-gini gitu, maksudnya nggak masuk akal juga gitu, udah nggak aku capek juga, sampai aku pas pulang pergi ke rumah juga, sampai diaduin, kayak, dapet omongan, kayak aduan dari si setannya juga kan, maksudnya kayak gitu, emang kan emang, emang senangnya kan mengadukan ya, jadi nyatuh ke aku secara fisiknya, secara mentalnya itu kayak, nggak siap gitu, nggak kuat, sampe kayak, yaudah ini aku nggak bisa ke depannya, aku harus pindah gitu, sampai sekarang, masalah uang juga itu, nggak jelas, dia tuh ngejanjiin, aku disitu baru 2 bulan, udah dihitung 3 bulan, disitu tuh kayak, yaudah lah, permasalahan keuangannya kayak, yaudah lah, sampai belum dibalikin, janjinya nanti, cuman kayak, saya sampe, karena kan, nahan-nahan diri nih, sama pelakuan si bapaknya, nahan diri sama pelakuan si bapaknya, sampai akhirnya, boom, itu jadi boomerang yang saya, bikin marah lah, ke si bapak, sebenernya saya juga pengen cerita ini, kayak, up close social media saya pribadi, cuman kayak, yaudah lah nanti juga udah ada waktunya, saya pasti cerita, kalau misalnya ada waktunya, saya pasti cerita gitu, karena saya pernah kayak, ketemu nih sama, sama Gode kan, saya kalau di Bandung, kalau kemana-mana, nggak sama temen, tapi saya sama, sama ini kan, sama, maaf ya sebut ini, karena emang, itu tuh, ada salah satu driver, yang mau ngebantu gitu, kayak, ayo dateng aja, dateng aja, karena kan di Bandung ini, saya, nggak ada saudara, yang bener-bener saudara kan, maksudnya kayak, eh saudara untuk kayak, gimana ya, paman atau gimana gitu, yang memiliki kekuasaan gitu, sampai akhirnya, ya, gimana ya, sampai akhirnya saya ngerasa, ngerasa bahwa, oh, oke, ini udah-udah nggak beres, udah, udah nggak beres, ya udah saya, belajar ikhlas gitu, dari kejadian itu, karena kalau misalkan sekarang, saya, ngungkit-ngungkit lagi nih, si, bukan, jadi, apa ya, si setannya itu, si setan, si jinnya itu, sama si bapaknya itu, udah-udah sama, gitu, karena apa, karena yang mereka, yang aku rasa ini, yang mereka pelajari itu, bukan sesuatu hal yang seharusnya, mereka pelajari gitu, oke, karena, jadi, jadi, ngerasa di situ, saya, saya hadir, mungkin, ngerasa bahwa, ini anak ini tuh, udah nggak bener, sampai ada, sampai ada ya, satu pasen, karena kan saya udah dikasih tahu nih, sama, sama keluarga saya yang di majalah, ini kalau mau datang tuh, baca dulu surat lah, minimal gitu, untuk penjagaan diri saya sendiri, gitu kan, karena itu tuh udah, udah bener-bener nggak sehat, sampai akhirnya, pas saya beres, baca Al-Quran, surat-surat nih, surat-surat pendek biasa yang, kayak Al-Fatihah yang kayak gitu-gitu, nasib, ada yang jawab nih, ada yang jawab, ada yang jawab, ada yang jawab, naha, 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 naha mananya berbacaan, dan diusir ke dia, kayak gitu, di pintu masuk aku keluar, di pintu masuk aku mau masuk, itu kan kayak, itu kamu denger suara, suara itu ya, denger, jelas, karena, karena, setiap aku disitu, itu jelas, udah jelas, setiap aku disitu, pasti banyak omongan-omongan, yang bikin aku, rumit, kepala aku tuh rumit, karena, ya gitu, si, 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 si itu yang tuh jauh lebih banyak, aku sendiri gitu, oke, jadi pengen nah hancurin gitu, ngeri-neri, nah, yang tadi, duduk pas kamu bangun, dan ngeliat ada yang duduk di sebelah kamu itu, itu sosoknya apa, perempuan? Perempuan, oke, perempuan, itu sampai ngikutin aku, di kosan baru, oh my god, sampai ke kosan baru, itu ngikutin juga, wih, serem banget ya, dengar suaranya, ngeliat sosoknya, bahkan pas udah pindah pun, kamu masih digangguin, waduh, 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 tapi semoga sekarang udah enggak ya, udah enggak, karena, maaf ya kak, karena, aku mah bukan ngejelekin si kosannya apa gimana, karena emang, ini mah kayak, seri kejadian horornya aja, tapi, emang sebelum aku tuh, udah banyak yang pindah juga, aku tuh, aku kira, aku orang, yang ke, pertama, berapa ya, pertama apa, kedua gitu, ternyata aku tuh orang ke berapa gitu, pindah, ternyata sebelumnya juga, ada juga teteh-teteh yang pindah kayak gitu, modusnya sama kayak aku, cuman aku karena aku, mungkin sedikit bandel, ya enggak nulut, jadi enggak pindah-pindah, ya jadinya pakai jalur itu, mungkin aku juga enggak tahu, cuman kayak, enggak masuk akal gitu, sampai akhirnya ya udah, mengalah untuk kewarasan, misteri sebuah kosan ini, waduh, ada apa sebenarnya dibalik itu ya, kita enggak tahu juga, oke, Anissa thank you banget, udah berbagi pengalamannya ya, terima kasih Anissa, sehat-sehat selalu, oke, itu tadi pengalaman Anissa ya, waduh, waduh, seorang perantau, yang lagi kuliah di Bandung, ternyata dapat sebuah kosan, yang penuh dengan misteri, bahkan, enggak cuman kamarnya aja, pemilik kosannya juga, ini kayak ada sesuatu gitu, ini udah kayak di film-film enggak sih, berangkat dari luar kota, datang buat kuliah, ternyata, menemukan sesuatu yang, ganjil, ada gangguan sampai melihat, bahkan sampai, ketika mengaji, itu ada suara di luar, rekenaun, babacan, wuih, itu merinding sih, oke, kalau kamu juga punya pengalaman-pengalaman, yang, serem di kosan, bisa komen ya, sharing-sharing komen di bawah, karena, saya juga sering bacain komen-komen kalian, dan kalau misalnya, pengen ditelepon di Spooky One Night Merced, bisa kirimin nomor aktif kamu, ke email yang satu ini, nms.addenradio.com, sampai ketemu lagi di Spooky One Night Merced, selanjutnya, udah pastinya ingat, jangan pernah, nonton Spooky One Night Merced ini, sendirian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berkata melihat siapa.